Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri India Narendra Modi bersepakat untuk menyelesaikan perbatasan di salah-salah kata T. Briggs di Johannesburg. Keduanya mengarahkan para pejabat untuk segera menangani permasalahan tersebut seperti yang diungkapkan Menteri Luar Negeri India Vinay Quatra. Kedua pemimpin mengarahkan para pejabat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan secepatnya ungkap Quatra seperti dikutip Bloomberg Jumat 25 Agustus. Kementerian Luar Negeri China menyebut, Xi berbicara kepada Modi bahwa peningkatan hubungan akan kondusif bagi perdamaian regional dan pembangunan ekonomi. Kemenlu China mengatakan kedua belah pihak harus menangani masalah perbatasan dengan baik dan bersama-sama menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Sebelumnya, Xi dan Modi menghindari pembicaraan langsung sejak konflik perbatasan yang dimulai pada Mei 2020 walaupun pernah bertemu di sejumlah pertemuan internasional. Sengketa perbatasan telah mengikis kepercayaan India terhadap China dan melemahkan kemauan untuk menjaga hubungan. Hal ini diungkapkan oleh penasihat keamanan nasional India, Ajit Dovah, kepada rekannya dari China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi di sela-sela pertemuan BRICS pada Juli 2023. Di sisi lain, India telah melarang perusahaan-perusahaannya dalam perdagangan dan berinvestasi di negeri terai bambu tersebut. Tak hanya itu, India juga melarang beberapa aplikasi telepon seluler yang dikembangkan oleh China serta mengurangi penerbitan visa bagi warga negara China.